Masih bersama Fakta Malam, belum tentukan calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo, PDIP sebut mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, punya kans untuk dampingi Ganjar. Sementara terkait dengan pertemuan politisi PDIP Budiman Sujat Miko dan Ketua Umum Partai Gerindra, Porabowo Subianto, PDIP akan meminta laporan tentang apa saja yang dibicarakan keduanya. Jelang pemilu 2024, PDIP dan tiga partai koalisinya mulai tancap gas. Mereka mulai menggelar latihan bagi para juru kampanye relawan dan tim pemenangan sang calon presiden Ganjar Pranowo. Sejumlah nama besar turut hadir memberikan pengarahan, salah satunya mantan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Nama Andika belakangan santer terdengar, karena dianggap akan bergabung sebagai tim ses pemenangan Ganjar dalam Pilpres 2024. Tak hanya tim ses, nama Andika juga masuk dalam Bursa Cawapres pendamping Ganjar. Tidak hanya menjadi tim ses, opsi-opsi yang disuarakan teman-teman kan. Kalau kita lihat nama-nama yang beredar, ibu mereka kan belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar. Jadi antara sebagai tim ses, kemudian opsi-opsi sebagai bakal calon wakil presiden, itu juga masih terbuka buat Pak Andika. Merespon hal ini Andika mengaku siap atas apapun yang ditugaskan pada dirinya. Pak Andika tertariknya Pak, ingin jadi calon presiden Mas Ganjar Pak? Saya siap, apapun yang ditugaskan saya siap Mas. Sementara itu terkait pertemuan politisi PDIP Budiman Sujat Miko dan ketemu partai Gerindra Prabowo Subianto, PDIP menanggapi santai hal tersebut. Namun PDIP akan meminta laporan terkait apa saja yang dipicarakan Prabowo dan Budiman. Saya enggak tahu apakah itu ada perintah, tapi yang saya bisa sampaikan bahwa semuanya boleh saja bersilaturahmi, dan kemudian mendiskusikan masa depan bangsa dan negara, bersilaturahmi itu enggak pernah ada yang salah, bersilaturahmi itu menurut saya sangat positif. Jadi ya nanti sesudah pertemuan kita dengar apa sebenarnya yang dibicarakan. Prabowo Subianto menyambut baik kedatangan politisi PDIP Budiman Sujat Miko di Kertan Negara Selasa Malam kemarin. Dua politisi tersebut selama dua jam berdiskusi, salah satunya membahas persatuan bangsa di masa mendatang. Meski dulu sempat berseberangan, mereka mengaku memiliki kesamaan visi dan misi. Patrick Jonathan, Reza Harbiansyah melaporkan untuk NET.